Pemerintah Kabupaten Tanatidung merayakan hari jadi ke-14 tahun secara sederhana di Pendopo, Jeparudin pada selasa 10 Agustus. Pelaksanaan upacara HUT Kabupaten Tanatidung pun tidak digelar seramai tahun-tahun sebelumnya, mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Dalam sidang perikurna istimewa dan tamu undangan lainnya, penerapan protokol kesehatan pun diberlakukan sangat ketat. Dalam HUT kali ini mengangkat tema landasan transformasi. Dalam acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen Tepe, dan Komandan Koren Maharajalila Bergen TNI Suratno. Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 masih berlangsung dan ia meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanatidung untuk taat terhadap protokol kesehatan. Ia juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kabupaten Tanatidung yang ke-14 tahun, serta mendoakan semoga menjadi kabupaten yang makmur dan selalu di hati. Sementara itu, Bupati Tanatidung Ibrahim Ali mengatakan, pihaknya menginginkan perayaan hari jadi ini menjadi contoh bagi masyarakat, di mana protokol kesehatan harus dikedepankan karena pandemi masih melanda. Ia juga mengapresiasi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, di mana menurutnya bahwa salah satu sejarah HUT KTT dihadiri langsung oleh pejabat tertinggi di pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Bupati melanjutkan, sebagai suatu keberhasilan nyata dalam memimpin Kabupaten Tanatidung, bahwa salah satu visi mewujudkan KTT terang sudah terlaksana. Tepatnya pada Senin 9 Agustus, ia meresmikan penyambungan listrik di Desa Belayan Ari dan Desa Seputuk yang hampir 14 tahun belum teraliri listrik. Selain itu, proses pusat pemerintahan yang sudah dikoordinasikan dan legalitas untuk pembangunan sudah bisa terlaksana, sehingga di tahun 2022 awal, peletakan batu pertama pun sudah dapat dilakukan. Bupati menyadari dalam acara yang sederhana ini, bahwa Kabupaten Tanatidung merupakan kabupaten yang harus banyak berbenah agar dapat bersaing dengan daerah lain. Dalam acara peringatan HUD tersebut, acara pun dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati dan Wakil Bupati. KTT Berdaya dan program Desa Cepat sebagai penyiasat terhujudnya rektrukturisasi struktur masyarakat melindungi masyarakat sejata. Program KTT Terang, program KTT Ada, program mempunyai pembangunan pusat pemerintahan dan program KTT Indah sebagai landasan terhujudnya rekomunusi pembangunan infrastruktur yang berperataskan bahara efektif dan efesien. Program KTT Didita dan KTT Melayani sebagai landasan terhujudnya rekomunasi birokrasi dalam pelayanan patik menuju pemerintahan yang berprinsip good government selain program prioritas yang harus dilaksanakan yaitu program penanggulangan COVID-19 sebagai asas terhujudnya rekomunasi pemulihan kondisi bebas penderitaan COVID-19 seperti sediakan. Tidak detak untuk komitmen beliau berdua untuk menjadikan kastaran tentang kita agar terkita yang menyesi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Serta ucapkan terima kasih atas kehadiran bahwa ini dan saudara sekalian. Kita masih diberikan kesempatan berkata-kata buka dalam semua pun tengah-tengah seperti COVID-19 yang masih berada di negeri ini. Kami berharap tidak akan menentukan semangat dan memberi hati hari kekuatan kastil dunia terhujudnya tahun 2021. Sudah tentunya kita semua merasa berkukur kita masih diberikan kesehatan kesempatan untuk mengikuti seluruh bagaian acara kegiatan dalam rangka memperingati yang jadi kekuatan dan hidupnya keempatan atau selamat kesaboy kepada para tanggung undangan terkhusus kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dan Bapak yang sudah menentukan kita. Karena ini merupakan satu tongkat sejarah yang perlu kami catat dengan lintah emas. Oleh karena itu pernah pada pengingatan burka umat dan Tata Jidung baru pertama kali yang ke-14 tahun ini dihadiri oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Riko Ismanto melaporkan